Saya cuman anaknya 27 Saya cuman anaknya 28 Loh habib kok ngaku cucu ke 28 Ana waktu itu baru bangun tidur Yang bener ana 38 Bukan 28 Ana yang ke 38 Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys pada video kali ini Saya akan mereaksi Beberapa video yang Membicarakan tentang nasab guys Baik tidak usah berlama-lama Langsung saja kita mulai Dari video yang Pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembersahamu muslimin dan muslimat yang berbahagia Lelaki sejati Tidak pernah Mengandalkan Pada nasab Keterunannya Sebagaimana Disebutkan dalam sebuah hikam Yang mengatakan Innam al-fata man yakulu ha'anadha Wa'is al-fata man yakulu kanadha Lelaki sejati Atau pemuda sejati Adalah orang yang mengatakan Inilah aku Dan pemuda sejati Tidak pernah mengatakan Ayahku Adalah Dia Ayahku Adalah Orang itu Ayahku Adalah A Ayahku Adalah Adalah Dan seterusnya Lelaki sejati Senantiasa Senantiasa Mengeksplorasi Potensi yang ada pada dirinya Untuk menjadi energi Agar menjadi kebanggaan Bagi orang tuanya Karena dia tidak pernah mengandalkan orang tuanya Tidak mengandalkan nasabnya Untuk Hanya membanggakan diri Dengan nasab itu Innam al-fata man yakulu ha'anadha Wa'is al-fata man yakulu kanadha Lelaki sejati Pemuda sejati Yang mengatakan Inilah aku Dan bukan yang mengatakan Lihatlah Siapa bapakku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya guys Beliau adalah Kiai Haji Samson Rahman Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini guys Adalah Tentang Bagaimana laki-laki sejati itu Harus bersikap guys Menurut beliau Laki-laki sejati adalah Orang Yang tidak pernah mengandalkan Dan membanggakan nasabnya Laki-laki sejati Dia akan mengatakan Inilah aku Dan bukan mengatakan Lihatlah Siapa bapakku Dan kalian guys Termasuk kategori yang mana Apakah Termasuk Orang Yang terlalu mengandalkan Dan membanggakan Nasab Atau Bagaimana guys Silahkan tulis di kolom komentar Oke guys Langsung saja Kita ke video yang Kedua Jauhi Dan jangan ikuti Oknum Yang menjual-jual Agama Islam Yang menjual-jual Amar Ma'ruf Nahimungkar Yang menjual-jual Pembel agama Dan Rasulullah Yang menjual-jual Nasab Dan Sebagai Wahabi Berjubah Nasab Yaitu Oknum Yang Mengajak Dan menghalalkan Membongkar Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk diambil darahnya Yang kedua Yaitu Oknum Yang Mengatakan Keturunan Wali Songo Terputus Karena sesungguhnya Dia Adalah Pembenci Duriat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Keturunan Wali Songo Adalah Duriat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang nasabnya Bersambung Ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya guys Kalau di video yang Kedua ini Pasti sudah tidak asing lagi Ya Benar Beliau adalah Abu Ya Yusuf Yang belakangan Video-videonya Lagi viral Di media sosial Guys Di video ini Abu Ya Yusuf Lebih Kepada Memberikan Himbauan Dimana Beliau tadi Menghimbau Kepada kita semua Bahwa Jangan sampai Kita mengikuti Oknum Apakah itu Oknum Kiai Oknum Gus Ustad Atau Oknum Habib Yang menjual Agama Menjual Amar Ma'ruf Nahimungkar Kemudian Menjual Membela Agama Dan Rasulullah Dan Juga Guys Orang Yang Suka Menjual Jual Nasab Selain itu Guys Lebih Diperjelas Lagi Beliau Juga Menghimbau Jangan Jangan Sampai Kita Mengikuti Orang Yang Mengajak Dan Menghalalkan Untuk Membongkar Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Kita Jangan Sampai Mengikuti Orang Yang Mengatakan Bahwa Keturunan Wali Songo Terputus Dan Disini Walaupun Abu Yusuf Tersebut Tidak Menyebut Nama Guys Tapi Saya Yakin Bahwa Kalian Sudah Pasti Pada Tahu Siapa Yang Dimaksud Oleh Beliau Tersebut Oke Guys Kita Lanjut Ke Video Yang Terakhir Menggunakan Nasab Tapi untuk Memprovokasi Umat Mempolitisasi Masa Yang penting Diiming-imingi Barokah Dan Ditakut-takuti Umat ini Dengan Kualat Pokoknya Kalau Nggak Nurut Kualat Dan Sebagainya Suruh Demo Ikut Demo Dididik Jadi Blowon Ikut Jadi Blowon Memberontak Ikut Memberontak Melawan Kebijakan Yang Tidak Melanggar Aturan Syariat Ikut Melawan Ada Pemerintah Yang Sah Ini hal-hal Yang Aneh Ajaran Siapa Itu Kalau Meng Ngaku Keturunan Rasulullah Coba Buka Kitab Hadithnya Jangan Umat Ini Jadi Monopoli Digerakan Untuk Memberontak Jangan Ajaran Siapa Coba Kalau Mau Mikir Jadi Orang Muslim Mikir Akal Sehatnya Digunakan Jangan Kaya Zombie Arti Zombie Hidup Tapi Otaknya Tidak Berfungsi Dikendalikan Oleh Nafsu Gitu Zombie Nafsunya Yang Besar Walaupun Kemampuannya Kadang Kecil Langkahnya Juga Pendek Zombie Itu Orang Seperti Lari Dia Masing Oh Begitu Otaknya Kan Gak Jalan Bukan Ulul Albab Kalau Bahasa Quran Orang Yang Punya Akal Sehat Namanya Ulul Albab Beliau Adalah Sayyid Seif Alwi Ba'alawi Di video ini Beliau Mengatakan Bahwa Sebagai Orang Muslim Kita Jangan Sampai Seperti Zombie Ibaratnya Zombie Itu Dia Hidup Tapi Otaknya Tidak Berfungsi Itulah Kata Beliau Artinya Jangan Sampai Kita Sebagai Muslim Hanya Karena Diiming Nasab Keturunan Ini Keturunan Itu Lalu Kemudian Kita Ikuti Semua Isi Ceramah Dan Ajakannya Jangan Sampai Seperti Itu Artinya Sebagai Seorang Muslim Tentu Kita Harus Mampu Berpikir Dan Membedakan Antara Provokatif Dan Dakwah Karena Tidak Bisa Dipungkir Juga Di Jaman Sekarang Ini Banyak Sekali Oknum Oknum Penceramah Yang Isinya Provokasi Tapi Kemudian Dibalut Dengan Dakwah Dan Mengatasnamakan Amar Makruf Nahim Mungkar Ok guys Sekian video kali ini Dan Semoga Bermanfaat Bermanfaat Oknum